Annyeonghaseyo Selamat datang semuanya di video call lagi Yes, hari ini kita bakalan Ngebahas soal Under Arm Care Sebenernya apa sih yang salah dan juga apa yang bener Ketika kita itu Take care of our armpit Dimana caranya mencabut bulu Dan juga after care nya Setelah bulu itu dicabut Biar dia terus menerus cerah Nah kalau misalnya proses pencabutan bulu itu sebenernya ada 3 Jadi yang pertama adalah yang tradisional banget Cukur, cukur menggunakan Razer ya, nah tapi kamu harus Pakai cukuran yang memang dikhususkan Untuk perempuan, karena cukuran Karena kalau misalnya cukuran yang perempuan itu biasanya dia ada Moisturizing strip nya, nah disitu tuh Gunanya adalah untuk melembabkan atau Taking care kulit kamu yang Mesti cukur itu, nah kalau misalnya cukuran cowok Itu biasanya itu tidak ada Nah terus dari itu kalian harus juga make sure Kalau misalnya blade nya itu tuh Gak cuma satu, tapi kayak seenggaknya ada 2 atau 3 blade, jadi tuh Sekali jalan, udah pasti Halus dan juga bulu-bulunya udah keangkat semua Nah terus yang kedua adalah wax Nah ini wax salah satu yang favorit aku banget Aku juga suka wax, memang pertama Awal-awal nge-waxin tuh sakitnya Luar biasa, sakit banget ya Cuma makin kelama itu Kalian pasti akan terbiasa deh, dan juga Kalau wax itu dia tumbuhnya halus banget Dan juga dia tuh tidak Meninggalkan bekas-bekas yang kayak kehitaman Ada lagi yang ketiga, ini yang super duper Recommended banget ya Sebenernya, itu adalah IPL treatment Nah kalau misalnya IPL treatment ini Dia tuh menggunakan gelombang cahaya Nah dia tuh dilaser kulitnya Jadi gelombang cahaya ini Dia itu meng-treatment kulit kamu itu Sehingga dia tidak akan Memunculkan bulu-bulu lagi Nah kalau munculpun Bulunya sangat halus banget Ini hasilnya lebih tahan lama Dibandingkan yang metode 1 dan juga metode 2 Namun Namun karena lagi PPKM sekarang Aku ini udah 2 tahun Gak pernah datang lagi ke klinik Ataupun ke wax studio Gak pernah jadi aku bener-bener full cukur Sedikit merasakan ada perbedaannya banget Jadi bulu-bulu yang tadi halus Karena aku cukur, dia tuh jadi tumbuhnya itu Mulai jadi gak rata lagi Nah makanya dari itu aku membutuhkan After care yang bener-bener tuh Bisa merawat kulit aku Meng-exfoliate kulit aku yang mati itu Dead skin Karena kan sebelumnya IPL laser Dan laser itulah yang mengangkat Si kulit matinya itu Nah kalau sekarang tuh Aku udah gak bisa ngelakuin itu lagi Jadi aku membutuhkan after care Yang memang bisa melakukan Mengangkat kulit mati Dan juga mencerahkan bagian ketiak gitu Nah ini adalah 2 produk Yang sempet viral banget Dan akhirnya aku ngenyangka Aku bakalan cobain juga produknya Jadi yang pertama adalah si Noera by Raisa Ini yang brightening body scrub Jadi ini adalah body scrub Dan ini yang kedua Aku sebenernya ini ada lagi satu Yang udah abis sebenernya aku pake Ini tuh micro scrub gitu loh Jadi dia tuh scrubnya Jadi dia tuh scrubnya Jadi dia tuh scrubnya halus banget Kecil-kecil Nah sebenernya kulit underarm kita ini tuh Berbeda ya dibandingkan kulit-kulit yang lainnya Kenapa? Karena kulit yang di bagian sini tuh Delicate banget, sensitif banget Jadi kalian tuh gak boleh pake sembarangan scrub Nah kalo scrub ini tuh dia sudah Diformulasikan khusus Yang mana memang itu Akan aman dipake di daerah sensitif kita Seperti di underarm itu Nah si brightening body scrub ini Dia itu mengklaim kalo dia itu bisa Skin repair dan juga natural moisturizer Nah dia itu ada kandungan Ada rose extract, ada rice bran oil Dan juga membuat kulit kita menjadi lebih sehat Nah setelah aku pake ini aku suka banget Apalagi wanginya Wanginya enak banget Wanginya tuh kayak bunga-bunga gitu loh Jadi soft banget Dan itu tidak akan mengganggu lagi Setelah kalian selesai mandi Lalu kalian mau pake deodoran Itu gak akan mengganggu sama sekali Dan juga setiap kali aku pake ini Ini tuh ukuran scrubnya pas banget Kayak gak terlalu besar Gak terlalu kekecilan Jadi tuh dia bener-bener pas banget Untuk daerah yang delicate seperti ini Dan dia yang penting serapnya gak kasar Nah sejauh aku pake ini adalah Memang aku rutin banget Pake ini seminggu sekitar Sebenernya setiap hari kalo bisa ya Cuma gak boleh Jadi aku pake itu sekitar 2-3 hari sekali gitu Kenapa? Karena aku salah satu orang yang memang Selalu pake deodoran Nah kalian tau gak sih Kalo misalnya bagian ketiak itu Kalo misalnya gak dibersihin dengan secara rutin Apalagi masih ada sesuai deodoran Itu yang bisa menyebabkan Adanya kayak bau-bau yang gak enak Terus begitu bau-bau yang gak nyaman Nah itu harus dibersihkan Nah bersihkannya itu adalah Menggunakan scrub Dan dia sudah bepom Harganya juga terjangkau banget Aku pake ini tuh sekitar untuk 1 bulan Dari isya ini Nah ternyata Dia ini tuh punya sahabatnya Dia punya temen Body scrubnya punya temen Jadi sahabatnya itu adalah Skin Lightening Cream Nah ini viral banget ya Di salah satu social media yang joket-joket Tiktok Nah ini tuh viral banget Karena memang aku ngeliat pun Dari ingredientsnya tuh luar biasa loh ini Jadi ingredientsnya itu ada Nyancinamide dan cica ekstrak Coba kasih tau ke gue Body lotion mana yang ada kandungan Nyancinamide dan cica ekstrak Nah ini juga bisa dipake juga Buat kalian yang punya jerawat di badan Contohnya ini Aku punya jerawat disini Bayangin baru muncul hari ini Jadi ini belum dipakein nih Tapi ini baru muncul hari ini Nah contohnya juga di bagian lenganku Disini tuh juga banyak Yang kayak jerawat-jerawat kecil Yang kayak penumpukan-penumpukan Minyak gitu kan disini kan Nah ini tuh juga teksturnya gak banget deh Nah aku tanya dong Sama si miminnya Noera Ini bisa dipake gak sih buat di jerawat Dan ini bisa Kenapa? Karena dia tuh ada cica ekstraknya Dan aku pun penasaran Apakah ini bisa dipake di wajah juga Sebenernya produk ini diciptakan Khususus dipake di daerah Seperti di underarm Bikini line Terus ada di neck Ya Terus ada di knee Ini tuh di Apa namanya? Dengkul ya Dengkul kaki Dan juga ada di elbow Kenapa? Ini memang dikhususkan Untuk daerah-daerah yang gelap gitu loh Di bagian kulit kamu Nah Kalo aku kasih liat teksturnya Dia tuh krim Seperti ini tuh Krim kayak gini Dia tuh krim yang almost kayak gel type gitu ya Karena dia gampang banget Untuk di blendnya Sangat cepet meresap Dan tidak akan merasa kayak ada lengket Jadi kalo misalnya kalian yang ngerasa kayak Kak kalo misalnya pake gitu Gak bisa pake di dodo orang dong Pasti lengket gak sih rasanya Ataupun kayak Pasti gak nyaman gak sih Apalagi kan disitu kan suka mengeluarkan keringat ya Bagian sini dan bagian lipatan-lipatan tubuh yang lainnya So far ini aku pake sama sekali tidak membuat rasa tidak nyaman Dan justru pake ini tuh jadinya enak Kenapa? Karena dia tuh hasilnya matte Tuh Dia tuh hasilnya matte banget Jadi dia tuh kayak gak akan bikin yang kulit kamu tuh jadi mengkilap-mengkilap gitu Nah contohnya nih aku mau pakein dulu di elbow aku Tuh Dia tuh gampang banget di blendnya Dan liat langsung cerah Tuh Perbedaannya ya Ini ada kandungan yang sinemite dan juga cica ekstrak Terus juga bisa mencerahkan dalam sekali pemakaian Nah kalo tanya kalo misalnya kalian pake ini secara rutin Katanya bisa permanen Karena ini adalah skincare Bukan produk whitening yang instant gitu Mereka menggunakan yang sinemite dan cica ekstrak ini Untuk taking care kulit kamu Jadi kalo misalnya digunakan rutin Sama seperti skincare yang kita pake di wajah Kalo digunakan rutin Lama-lama muka kita jadi kayak glowing kan Nah itu sama aja sih kurang lebih Dengan si produk ini Tapi bedanya kita pakenya di under Sekian reviewnya hari ini Gimana menurut kalian Nah menurutku juga ini tuh investasi banget ya Karena IPL itu harganya mahal banget Nah kalo sekarang aku cukuran di rumah aja Tapi aku udah rasanya kayak lagi di IPL Nah menurut kalian Gimana udah ada yang pernah cobain belum produknya Kalo udah ada Yuk sama-sama salin share dan tulis di komen di bawah ya Oke Nah next kira-kira aku review apa ya Komen juga ya di bawah See you, bye-bye 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 Bye-bye